Sedara badan helikopter yang jatuh di kawasan Nungasan, Bali, Jumat lalu, kini telah dievakuasi. Petugas gabungan menggunakan eskavator untuk melakukan evakuasi yang memakan waktu sekitar satu jam. Petugas gabungan terdiri dari tiga personel Lanut, Higusti Ngurah Rai, dan sepuluh personel dari Polresta Denpasar, serta bantuan dari berbagai pihak. Menurut kasat, Samapta Polresta Denpasar, Kompol, Inyoman, Sugiyanyar, Ardiga, evakuasi terhambat karena sulitnya akses alat berat. Setelah evakuasi, helikopter dibawa ke GWK untuk diambil oleh perusahaan jasa penerbangan helikopter milik heli tersebut. Dalam kecelakaan yang terjadi Jumat lalu, sodara ada lima orang dalam helikopter yang merupakan seorang pilot dan empat penumpang. Makanya saya menyampaikan kepada kru, supaya kakinya dibalik ke bawah, sehingga aman sampai sekarang, kakinya nyangkut dibedak, dibesi, sehingga dalam evakuasi mengarah GWK aman. Tapi tadi cukup kesulitan juga, Dan? Ya, cukup kesulitan, tapi kita kerjasama dengan kru semua, sehingga bisa berjalan dengan baik dan lancar. Sementara itu, sodara tiga penumpang helikopter yang selama mendatangi tempat kejadian. Mereka ingin melihat proses evakuasi badan helikopter. Menurut salah satu korban, pada awal penerbangan berjalan baik dan pilot sudah berusaha untuk menyelamatkan semua penumpang. Sampai saat ini, korban masih terus melakukan pemeriksaan ke rumah sakit, guna memastikan kembali tidak ada cedera yang serius. Ada pemberitahuan dari pilot gak sih, kalau ini lagi ada gangguan gitu untuk helikopternya? Tentu saja, orang-orang tidak tahu bahwa ini akan berlaku, ya. Jadi, gak pernah ada yang tahu mau ada celaka, kan? Tapi pas mau... Semua back-back aja. Dari awal semuanya back-back aja, it's fine. Tapi pas mau jatuh itu, ada pemberitahuan dari pilot gak? Untuk bersiap-siap atau gimana? Enggak sih, malah pilotnya itu berusaha untuk menyelamatin nyawanya kita semua, dan dia bikin kita untuk tenang.